Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 234 lagi, yaitu sesi ketiga, Language Focus, fokus ke bahasa. Nah, bagian A, menggambarkan sebuah ruangan. Nah, petunjuknya ketika kita menggambarkan sebuah ruangan, kita bisa fokus terhadap fitur-fitur pada ruangan tersebut. Apa-apa saja fitur-fiturnya, yaitu mengidentifikasi, ukuran, identifikasi ruangan, terus ukuran ruangan, objek-objek yang ada di ruangan, dan aktivitas apa saja yang kita lakukan pada ruangan tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nomor satu, identifikasi. Kita bisa menyebutkan nama dari ruangan tersebut. Sebagai contoh, ini adalah taman sekolah. Nah, identifikasinya adalah The School Garden ini, taman sekolah. Itu nama dari ruangan tersebut. Kemudian My Classroom, ruang kelas saya, sebuah tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, identifikasinya adalah My Classroom. Kemudian ukurannya, The Size. Kita bisa menggambarkan jika sebuah ruangan itu adalah kecil atau besar. Nah, sebagai contoh, It is large, besar. Ini merupakan ruangan yang besar. Jadi, ukurannya apakah kecil atau besar itu bisa. Apa namanya, fiturnya. Kemudian, nomor fitur yang ketiga, objek. Kita bisa menggambarkan benda-benda yang bisa kita lihat pada ruangan tersebut. Atau kita bisa temukan pada ruangan tersebut. Kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan There Is dan There Are untuk menggambarkannya. Nah, contoh. Banyak ada kursi, beberapa kursi dan beberapa meja bagi siswa untuk duduk dalam kelompok. Nah, kemudian ada sebuah whiteboard di depan kelas. Jadi, untuk apa beda There Is dan There Are? There Are digunakan untuk benda-benda yang jamak atau banyak lebih dari satu. Dan There Is digunakan untuk benda yang tunggal. Nah, karena whiteboard cuma ada satu di dalam suatu ruangan kelas. Tapi, chairs dan desk itu bisa banyak. Kemudian, yang berikutnya adalah aktivitas. Kita bisa menggambarkan apa yang orang lakukan di dalam ruangan tersebut. Nah, contohnya, kami belajar seluruh mata pelajaran di ruangan ini. Nah, aktivitasnya adalah study, belajar. Contoh kedua, guru berkeliling kelas, berkeliling ruangan untuk membantu kami belajar. Nah, apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah walks, berkeliling, berjalan. Nah, walks around ya. Nah, bagian B kita lanjut pada halaman 235 lagi. Yang B, tulislah kalimat-kalimat untuk tempat di bawah ini. Pergunakan kata-kata untuk membantu kamu. Kata-katanya ini, ya. My school garden, small flowers, big tree, two bench, sit around, talk, have a chat, read, water. Nah, itu dia. Kemudian, kata-kata tersebut bisa digunakan dalam beberapa kalimat. Kamu juga bisa menggunakan kalimat kamu sendiri. Jadi, contoh yang akan saya berikan ini tidak harus seperti itu ya. Boleh kamu pergunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan imajinasi kamu. Nah, ini berdasarkan gambar 51, my school garden, taman sekolah saya. Nah, ini dia kalimat pertama yang ada tulisan my school garden. Nah, apa kalimat yang bisa dipergunakan di sana? My school garden is beautiful. Nah, itu bisa. Atau mungkin my school garden nyaman, misalnya. Atau my school garden, ya, enak duduk di sana, bisa seperti itu. Kemudian, ada kata-kata small. Nah, berdasarkan gambar, it is small. Nah, dia kecil. Nah, kemudian, nomor tiga, flower, big trees, bunga, pohon besar, dan dua tempat duduk, kursi, bench ini ya, bangku. Ya, bangku cocoknya. Nah, bagaimana kelimatnya? Nah, ini dia. Ada taman-aman, ada pohon yang besar, dan dua bangku. Ya, dua bangku. Nah, kemudian ada yang nomor empat, sit around, duduk-duduk, talk atau have a chat, berbincang-bincang, membaca, dan water, air. Nah, water ini mungkin menyiram, nih, cocoknya, ya. Nah, apa kelimat yang mungkin bisa kamu pergunakan? Nah, ini dia. Nah, para siswa duduk-duduk di taman. Mereka berbicara, dan mereka saling mengobrol. Nah, beberapa siswa membaca buku. Nah, janitor menyiram tanaman tiap hari, ya. Janitor ini yang suka bersih-bersih atau yang kebersihan sekolah, ya. Nah, itu untuk worksheet 517. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.